Intro Namaku Mary Riana Artinya bahagia Tapi Apa bahagia itu? Do you have to need your vacancy for me? Are you sure you want to try this industry? Are you ready to face rejection? Aduh 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 Change your strategy If you want to get different results, you must do things differently I might not be the smartest, nor the strongest, but I am the most persistent I will fight till the end and never give up Aduh Aduh Sehat Sehat Bagus Aku tuh pengen tanya, jadi awal mulai film ini ya, film ini Aduh 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 Jovian Emilio 24 Desember Aduh 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 Sebelum shooting itu mengadakan workshop yang intense bersama Dion juga Dan sebelum itu kita juga lunch bareng sama Mbak Merry, Mas Alfa juga, jadi mungkin dari lunch itu jadi kita semakin mengerti satu sama lain gitu Dan sering ketemu sih, kita curhat bareng, nangis bareng juga, supaya dia bisa benar-benar mengalami, karena banyak orang juga nanya sih, kan mungkin Matt tau ceritanya, saya berjuang, kerja keras, kenapa sih kok saya mau bekerja keras seperti itu, dan ternyata alasannya ya karena cinta, ya cinta itulah karena saya benar-benar mencintai orang tua saya, saya pengen membuat mereka bangga, saya pengen mereka gak susah bayar hutang-hutang pendidikan saya, dan itulah akhirnya yang bisa membuat saya berhasil. Jadi waktu itu sempat curhat-curhat sama Chelsea, akhirnya nangis bareng. Nanti sesi curhat itu membantu banget ya untuk mendalami peran ya. Sangat membantu, jadi emosional dan batin tuh connect banget gitu. Nah kalau Dion sendiri ikut sesi curhat gak sama Mas Alva? Ikut juga. Tapi berempat, bukan berdua. Tapi memang ya pasti jelas, ini jadi tantangan tersendiri buat saya sendiri, karena memang ini kan film biopik gitu, jadi meskipun orang belum begitu mengenal Mas Alva sendiri, tapi bagaimana memunculkan karakter Alva ini yang sebenarnya adalah tokoh dibalik kesuksesan seorang Meridiana gitu. Ada-ada kesulitan gak kamu memerankan tokoh Alva ini? Apa yang paling menjadi kesulitan atau tantangan buat kamu? Banyak sih, tapi memang ada kesulitan-kesulitan kayak seperti karakter Alva yang sangat cool dan introvert itu yang membuat bagaimana ke Meridiana itu bukan yang emosional, bukan yang terlalu yang suka marah apa gimana, tapi dengan perkataannya, dengan kata-kata bijaknya dia bisa memberi support Meridiana itu. Nah kalau Pak Manoj, kenapa merasa bahwa setelah membaca bukunya, tahu sosoknya, merasa bahwa perlu banget ini dijadikan ini film, penting banget nih? Nah, bagi saya buku ini inspiring story, zero to hero, nah kurang sendirilah elemennya ada, sekarang dari beban terbesar adalah ini bio, biografi, gimana saya bisa bikin novel? Itu penting sekali, jadi buku, biografi bukan kayak JFK, itu kan boring documentary, tapi ini treatmentnya novel, as if you are reading a novel, jadi targetnya gimana kita bisa menyentuh hati masyarakat, gimana penonton terharu, inspiring, touch their heart, I think dari sana itu tantangan terbesar dan packagingnya, inspiring story, Meridiana, zero to hero, itu elemen penting, sendirilah story, jadi dia dapat semua, bisa sukses, bisa membahagiakan mama papa, bisa dapat pasangan yang sejati, Jadi bisa meriah satu juta dolar, jadi itu combination, saya kira sangat penting, kita bisa motivasi orang, kita bisa start punya harapan, oh saya juga bisa, dan di cerita ini menariknya, kita bisa bilang, wah itu gue banget Oh ya, orang merasa familiar gitu ya, karena semua orang melewati struggling pasti, entah itu di karir, atau mungkin kuliah, nilai-nilai, julek terus, akhirnya gimana, iya kan, gimana caranya nilai jadi bagus, mungkin kayak Dion sama Chelsea juga, di usia segini, usia yang bisa dibilang muda ya, di industri ini juga belum terlalu lama gitu, kalian juga sempat merasa ini gak, mungkin dia merasa bahwa di karir kamu juga ada struggling, kamu pas memerankan, atau pas ngeliat sudah film ini jadi, kamu berasa bahwa, ya kayak tadi Pak Manoj bilang, that's me from zero to hero, ada perasaan gitu gak? Betul, berasa banget, karena memang ini kan, satu perjalanan kesuksesan, yaitu kita melalui proses gitu, dan aku sendiri pun juga mengalami seperti itu, jadi blessing banget gitu, aku bisa mendapatkan proyek ini, dan mudah-mudahan nanti, impact-nya di 24 Desember, semua penonton Indonesia pun juga berasa terinspirasi dengan itu. Iya dong, jadi di 2015 semuanya sukses langsung, iya kan, apapun itu arti sukses buat mereka, iya dong kan, berbagai macam persepsi tentang sukses. Nah, kalau kamu juga berasa gitu gak dalam karir kamu ada struggling-struggling yang bikin kamu merasa deket dengan film ini? Iya, pastinya life itu penuh dengan struggle dan fighting kan, meraih kesuksesan itu harus melewati banyak rintangan dan tantangan di hidup, Jadi, film ini tuh bener-bener apa ya, aku merasakan banget gitu, jadi acting as feeling, jadi saat aku memerankan Mbak Meri itu bener-bener saya merasakan bagaimana kerja kerasnya Mbak Meri, bagaimana meraih kesuksesan di usia muda itu, dan bagaimana berjuang di usia yang sangat muda, masih 19 tahun, dan yang seharusnya orang tua masih... Membantu, support, dan kita harus bisa berjuang sendiri, fight sendiri untuk pendidikan kita sendiri dan untuk hidup kita sendiri, jadi aku bener-bener turut merasakan. Dan pastinya setelah ikut di film ini juga semakin lebih menghargai apa yang kalian miliki dong, harus bisa lebih memimpin, semakin bersyukur. Sekarang aku mau berandai-andai ya, mulai dari Pak Manoj duluan ya, seandainya mendapatkan unlimited amount of money, gak 1 juta dolar, unlimited is just unbelievable. Akan diapain? Bagi aku dikit lah, karena kan aku yang ajak berandai-andai, aku mungkin dapet berapa persen gitu. Yang pasti, Sarah dapet 10 persen. Saya punya misi, if I do that, good cause besides everything is inspiring people. Bagi saya, kalau saya bisa inspire people, itu sesuatu yang dapat kepuasan batin, unlimited amount of satisfaction, itu penting banget. Jadi, apapun yang saya lakukan, strategi, apapun yang saya bikin, itu pasti ada elemen inspiring people. Saya bisa inspire people, I think that's the biggest gift I can give. Benar, jadi kalau misalnya dapat unlimited amount, mau dipakai untuk sosial, atau mungkin mau bikin satu studio, film yang semua orang bisa datang dan merasa... Saya baru bikin, saya baru bikin perfilman Indonesia kayak Hollywood. Jadi dengan studio yang besar, dengan talenta besar, animasi. Sekarang udah mulai, saya mungkin seluruh Indonesia baru bikin sekolah, animasi, supaya kita bisa lebih maju lagi film school. Benar, benar. Panggil talent dari luar, baru kita berkembang. Memajukan, memajukan industri ini ya. Karena orang kita ini sangat kreatif, art value-nya sangat tinggi, tinggal exposure yang belum. Benar, oke. Jadi itu exposure, saya bawa ke Indonesia. Saya kira itu cita-cita saya, tanpa duit yang sebesar yang Anda bilang, tetap saya lagi lakukan pelan-pelan. Oh, sekarang lagi proses ke situ, aduk, menyenangkan. Gak sebesar yang bayangan saya, belum, baru 1%. Iya, tapi kan dimulai dari langkah kecil, langkah kecil menjadi besar. Saya kira selangkah demi selangkah, we can do it. Siapa tahu aku bisa jadi bagian dari studio film itu kan, ya, yang besar. Kalau Dion, Unlimited and Mantop Money mau dipakai buat apa? Pertama mungkin, saya kan join sama Pak Manus untuk berpartner, untuk berkarya di Indonesia itu juga. Oh bagus, dur idea, dur idea. Dan tentunya pasti benar kata Pak Manus, yaitu menginspirasi banyak orang gitu. Menginspirasi banyak dengan banyak cara juga gitu. Kayak seperti saya mungkin, dengan hobi saya, mungkin traveling di Indonesia, mungkin saya bisa, itu menginspirasi pariwisata Indonesia juga gitu. Benar, untuk orang jadi pengen ke sini. Ya, mungkin memperbaiki infrastruktur pariwisata Indonesia. That's good. Kalau Mbak Mary? Menurut saya sebenarnya di hidup ini bukan cuma achievement, tapi yang paling penting itu fulfillment. Apa yang membuat hidup ini bernilai, dan kalau saya punya ruang sebanyak itu, mungkin saya pengen bikin sekolah untuk bisa membangun kepribadian karakter, terutama anak-anak muda. Karena menurut saya mungkin keberuntungan, kerja keras, apapun itu bisa membawa popularitas, bisa membawa kita ke atas, tapi yang membuat kita tetap berada di sana itu adalah karakter. Karakter, kita harus punya karakter yang kuat, harus tahu kita punya apa, bagaimana cara mendapatannya, itu penting banget. Chelsea, aku juga dapat 10 persen ya. Kalau punya unlimited money, what would you do? Saya mau membagikan kepada orang-orang yang belum bisa masuk ke sekolah-sekolah yang internasional. Aku ingin membagikan uang itu untuk anak-anak Indonesia, sebagai wujud baru, harapan baru untuk mereka, agar mereka bisa semakin berkembang dan memajukan bangsa kita. Hebat banget ini semuanya. Amin. Semoga suatu saat mendapatkan unlimited money, supaya bisa jadi inspirasi, memberi yang terbaik. Aku tidak memiliki unlimited money, tapi aku juga memiliki unlimited amount of pillows. Very unlimited. Banyak banget di gudang kita. Aku bagi-bagi ini aja ya. Terima kasih. Terima kasih sukses untuk filmnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Bye. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.